Untuk selanjutnya, pada sesi 3.9, kita belajar latihan 3, atau perataan dan efek, dan pemformatan huruf. Oke, langsung saja belajar. Seumpamanya, jika di depan Anda diberikan tugas seperti ini, file-file ini harus dibuat semenarik mungkin dan sebagus mungkin. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini. Kita perbaiki paragraf ini yang acak-acakan paragrafnya. Macam seperti ini. Nah, dari komputer. Ini sudah benar ya, tebal. Kita ctrl-e untuk melatakan tengah. Oke, seperti itu. Lalu, kita coba block paragraf pertama ini. Lalu, kita ratakan kiri ya, biar bagus, biar rapi. Ctrl-J. Oke. Dan ini juga Ctrl-J. Ctrl-J. Nah, seperti itu. Ini kayaknya ya, kurang bagus ya. Kalau... Ini tekan Enter ya. Kalau ini tekan Enter. Tekan Enter di sini. Kalau seperti ini, ini kurang bagus kayaknya. Spasinya kurang renggang. Kita block semua. Kalau kita Ctrl-5 aja, setengah line saja, setengah spasi aja, biar lebih menarik. Seperti itu. Dan hasilnya lebih menarik. Ya. Oke. Langsung pada matri selanjutnya, yaitu pemformatan huruf dan mengisipkan simbol. Ya. Pemformatan huruf dulu. Pemformatan huruf. Oke. Pemformatan huruf. Untuk pemformatan huruf, Anda bisa Ctrl-D pada keyboard. Ctrl-D pada keyboard. Nah. Seperti itu. Agak muncul sepertinya. Anda bisa mengatur-ngatur sendiri font-font yang Anda inginkan. Character spasinya juga. Anda bisa atur semuanya. Efek-efeknya juga. Ya. Seperti itu. Bisa yang banyak digunakan itu strike-throws. Ini. Ada. Superscript. Superscript. Ini bisa yang digunakan. Banyak. Tahu gak? Ini. Ini dicoret ya. Gitu. Ini double. Oke. Sekian dulu tutorial kali ini. Tetap kunjungi Mamang Photography. Oke. Terima kasih.